6 Hal Yang Harus Dilakukan Di Trimester Pertama Kehamilan Saat Anda dinyatakan hamil, artinya perjalanan membesarkan si kecil di kandungan dimulai dan akan berlangsung selama 9 bulan terbagi dalam 3 trimester. Trimester pertama atau masa kehamilan awal adalah saat-saat yang krusia. Di masa inilah Anda harus ekstra hati-hati agar janin tumbuh dengan baik sebelum melanjutkan perawatan kehamilan di trimester kedua dan ketiga. Lalu apa saja yang harus dilakukan pada trimester pertama ini? Berikut adalah 6 hal yang harus dilakukan di trimester pertama kehamilan. Yang pertama, hanya mengonsumsi makanan bergizi. Ibarat makanan adalah bahan bakar, maka Anda harus mengisinya dengan makanan super atau bergizi. Jangan ambil risiko kehamilan Anda bermasalah karena saat hamil Anda kurang konsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi tidak harus yang mahal. Makanlah bervariasi atau diet pelangi artinya mencoba makanan dengan warna berbeda-beda. Bayam hijau tua, wortel oranye, apel merah, pisang kuning, blueberry ungu. Jangan tinggalkan protein hewan yang sangat penting, yaitu ikan, telur, unggas, dan daging merah yang kaya zat besi. 2. Fokus pada folat Segera konsumsi asam folat begitu Anda tahu hamil. Akan lebih baik lagi jika Anda sudah mengonsumsinya saat promil. Kebutuhan asam folat di trimester pertama adalah 600 mikrogram. Asam folat membantu mencegah dua cacat lahir spina bifida dan anencepali. Asam folat biasanya sudah ditambahkan dalam vitamin kehamilan dari dokter. Biasanya bersama dengan kalsium, zat besi, seng, serta omega-3 berupa DHA dan EPA. 3. Tidur Jangan lupakan waktu tidur yang cukup di trimester awal, karena tubuh Anda sedang mengalami perubahan yang luar biasa dan sama sekali baru karena ada janin. Meskipun Anda mulai merasakan mual dan muntah karena perubahan hormonal, usahakan tidur siang dan tidur malam yang cukup. 4. Aktivitas Fisik Tetap lakukan aktivitas fisik dan olahraga yang ringan, misalnya jalan kaki, berenang, dan olahraga yang aman lainnya, dan Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. 5. Kunjungi dokter gigi Perhimpunan dokter kebidanan dan kandungan di setiap negara menyatakan bahwa membersihkan gigi dan rongsen gigi aman untuk ibu hamil. Di Amerika, 40% wanita hamil memiliki penyakit periodontal dan ini berisiko berdampak pada kesehatan janin. Dan yang terakhir, tetap terhidrasi Hidrasi atau kecukupan cairan membantu mencegah persalinan prematur dan juga membantu mencegah sakit kepala, batu ginjal, dan pusing. Anda yang kerap sembelit juga dapat terbantu dengan asupan cairan yang cukup. Itulah 6 hal yang harus dilakukan di trimester pertama kehamilan. Terima kasih telah menonton!